kembali lagi mawar putih jangan lupa like, komen, dan subscribe bekas istri kepada chief umar yaitu zurani berkata berharap penyanyi itu dapat tengokkan anak-anak mereka apabila dia sudah tiada nanti zurani membesarkan ketiga-tiga anaknya sendirian selepas diabaikan oleh suaminya itu sejak beberapa tahun lalu dipahamkan dua anak lelakinya berusia 13 dan 11 tahun disahkan menghidap autisme manakala anak perempuan bungsunya berusia 7 tahun mempunyai ciri-ciri disleksia lebih mengejutkan lagi zurani berkata disebabkan terlalu tertekan dia pernah terfikir untuk menghidupkan injen kereta bahwa anak-anak untuk terjun sungai tidak mahu menyusahkan orang orang tak paham ke larga saya pun ada masalah sendiri orang yang saya harapkan beri sokongan pun tiada hidup saya semata-mata hanya untuk anak-anak rasanya kalau tiada anak-anak saya pun tak tiada tapi sebab anaklah saya bertahan dulu saya tertekan minta duit dekat ayah mereka tak dapat sehingga saya marahkan anak-anak zurani mendidakan dia berpisah dengan penyanyi itu pada 2014 ketika sedang mengandungkan anak pungsunya bagaimanapun zurani dan penyanyi itu saya bercerai pada 2019 saya terima karena itu anak-anak saya mereka bukan cacat anggota tapi lemah dari segi lain tengok macam normal tapi dibalik tabir kena ada cara handelkan mereka bayangkan saya kena mandikan mereka setiap pagi bermula jam 4 pagi dengan yang sulung dan yang cecah ketinggian hampir 6 kaki untuk siapkan ke sekolah ia berlaku sejak dari usia setahun sampailah kepada sekarang saya buat semua seorang diri dan kadang-kadang tertekan juga sebab tiada masa rehat saya kena cari duit kemas rumah dan jaga mereka kalau sakit sebelum ini Khalif dilaporkan enggak mengulas mengenai perkara itu serta menyifatkan ia masalah peribadi dan berharap supaya tidak campur hal peribadinya minta maaf ini masalah peribadi dan saya selesaikan dengan dia bekas istri sendiri saya harap orang lain hormat keputusan untuk tidak masuk campur dalam hal peribadi saya katanya selamat menikmati selamat menikmati